Pemirsa akhir-akhir ini masyarakat kota Jambi diresahkan dengan maraknya tukang parkir liar yang ada di sejumlah titik di kota Jambi. Hal ini membuat masyarakat resah dan berharap pihak berunang turun tangan untuk menertibkan. Maraknya parkir liar di kota Jambi membuat masyarakat resah. Bagaimana tidak ditegah kondisi kestabilan bahan pokok yang masih kerap turun naik, menyebabkan masyarakat mempertimbangkan untuk pengeluaran tambahan. Seperti yang ada di kota Jambi, berdasarkan pantauan reporter Jek TV pada Kamis 9 Mei 2024, terdapat beberapa juru parkir tanpa identitas melakukan aksi pungutan liarnya di sejumlah titik, yakni di minimarket kawasan Kambang, wilayah Sipin hingga di Pasar Angso Duo. Dikatakan oleh wahyu warga kota Jambi yang merasa resah dengan adanya parkir liar yang kian marak, terutama di pusat perbelanjaan seperti minimarket dan pasar, serta pusat keramayan lainnya. Karena menurutnya di tengah kondisi sekarang, masyarakat pasti mempertimbangkan untuk pengeluaran tambahan. Hal senada juga disampaikan oleh Zed, ia merupakan staf pengelola di Pasar Angso Duo Jambi. Ia yang enggan dipublikasikan visual, wawancaranya ini juga mengatakan, terkhusus untuk wilayah Pasar Angso Duo telah ada pengelola parkir resmi yang berada di gerbang masuk, yang berada di pos, dan mengenakan identitas. Di luar itu, maka merupakan juru parkir liar. Itulah kami sebagai masyarakat kok, sangat apa ya, merasa, diresahkan di denang. Kadang nak belanjo, yang di belanjo pun dikit, parkir lah 2000, 2000 di mana-mana macam itu. Ini sebagai masyarakat kok resah lah jadinya. Itu abang pengalamannya bang di mana-mana yang aduh, abang nggak dapat parkir liar. Itulah kadang-kadang nak belanjo di minima market dikit, parkir, belanjo di apoknya, sampe melato lah gitu nah. Kami sebagai masyarakat kecil nih, apolah yang dibeli cuman dikit gitu nah. Lagi kena parkir, bersalah kami sebagai masyarakat kecil. Kami ini bukan orang kayu, eh soalnya lah bapak-bapak polisi, parkir liar itu ditetipkan gitu nah. Ya, seperti itu, kami sebagai masyarakat tuh kurang gitu nah, bukan mau ngasih 2000. Ya kalau misalnya dalam sehari tuh, tiga kali ke warung nih, soko orang tuh lah 6000. Kalau ini bang, abang kan lama tinggal di sini tak? Iya. Itu kalau perkiraan bang, parkir ini lah berapa lama adanya bang, orang parkir liar ini sejak abang itu? Ya aku pindah sini, seberapa lama ya? Ya, aku sini lah 2 tahun, dari sebelum-sebelum itulah lama kayaknya. Lama ya? Iya, abis nanti kan sebenarnya, usah pagi-pagi liar, kasihan gitu nah. Kami orang-orang miskin nih, eh. Iya, kayak gitu-gitu lah. Kepada kita kalau kita ada ngasih, kita ada jeli-jeli tinyo. Marah kalau ada kasih duit. Diberitakan sebelumnya, sempat terjadi kehebohan di kawasan pasar yakni seorang juru parkir tewas ditusuk rekannya sesama juru parkir karena berebut lahan parkir. Pelaku telah diamankan polisi. Di pemberitaan lainnya, sempat viral di media sosial aksi cekcok antara Pak Ogah. Sebutan juru lalu lintas tidak resmi. Dengan pengendara mobil, hal ini disebabkan oleh Pak Ogah yang menendam pengendara mobil tersebut yang ingin memutar balik. Hal ini memunculkan banyak komentar netizen yang mengharapkan aparat berwenang menertibkan Pak Ogah dan juru parkir liar. Halim Andrian, Cek TV, melaporkan.